Enamnya Sika News Update, saya Ratu Nabila. Para pimpinan KPK, pegawai KPK, dan Masyarakat Gerakan Antikorupsi atau GAK menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Penolakan itu dilakukan agar DPR segera mencabut revisi Undang-Undang tersebut. Pelaksana tugas pimpinan KPK Taufiku Rahman Ruki menegaskan ia bersama pimpinan lain menolak revisi Undang-Undang KPK. Ia pun mengapresiasi kedatangan kelompok masyarakat gerakan antikorupsi yang memberi dukungan kepada KPK untuk bersama menolak revisi tersebut. Sementara Koordinator GAK Rudi Johannes menyatakan revisi tersebut merupakan upaya pembatasan wewenang KPK dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi dan bahkan membatasi keberadaan KPK hanya 12 tahun saja. Kami datang kemari juga untuk menyampaikan kepada KPK bahwa kita di belakang KPK ada pun yang dihadapi di KPK merupakan satu misi yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi. Dan sebentar lagi kita akan muncul ke DPR. Kita tidak tahu di DPR nanti bagaimana tapi kami akan sampaikan ke DPR bahwa 45 nama mereka yang menginisiatif mengajukan RU ini akan berhadapan dengan masyarakat. Ketika gerakan antikorupsi, ketika gerakan pemberantasan korupsi ditekan dari kiri kanan, sandaran kami, sandaran para pelaksanaan ini hanya ada pada gerakan-gerakan masyarakat untuk antikorupsi. Karena itu kehadiran alumni lintas perguruan tinggi dalam gerakan antikorupsi sangat memperkuat semangat kami untuk maju terus. Saya kira setiap upaya pelemahan untuk pemberantasan korupsi harus kita lawan.